Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Sebagai seorang Muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga apa yang dilarang dalam Islam Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia Di antara panduan yang jelas tersebut adalah Masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu Setidaknya ada enam hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut Berikut ini ada enam hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam Namun alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai akhir Agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan Yang pertama adalah ular Imam Syafi'i menjelaskan bahwa memelihara ular hukumnya haram Jenis ular apapun jika dipelihara tetap diharamkan karena ular adalah hewan melata dan berbahaya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh jika bertemu ular Bukan untuk dipelihara Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika sholat Ular dan kala jengking Hadis riwayah Imam Tirmizi Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam Jika tidak maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apalagi diburu Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan Sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam Yang kedua adalah anjing Dalam Islam anjing adalah salah satu hewan yang dilarang dipelihara Karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu Maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya dua kirot Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim Terdapat juga riwayat yang lainnya Dari Abu Hurairah RA Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk mencegah ternak Berburu dan bercocok tanam Maka pahalanya akan berkurang setiap satu hari sebanyak satu kirot Hadis riwayah Imam Muslim dan Imam Abu Daud Rasulullah SAW dalam satu hadis lain juga pernah mengatakan Malaikat Jibril datang kepadaku Kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut Tadi malam saya datang kepadamu tidak ada apapun yang menghalang-halangiku untuk masuk Kecuali karena di pintu rumahmu ada patung Dan di dalamnya ada gorden yang bergambar Dan di dalam rumah itu ada pula anjing Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepada patung itu dipotong Untuk dijadikan dua bantal yang diduduki Dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan Hadis riwayah Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidhi, dan Imam Ibn Hibban Yang ketiga adalah burung gagak Gagak khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih Juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i Yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara Dan diperboleh untuk dibunuh Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan Hal ini didasarkan pada suatu hadis Dimana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW Rasulullah SAW lalu berkata Lima jenis hewan yang seluruhnya fasik Boleh dibunuh di tanah sucinya Yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas Hadis riwayah Imam Muslim Lalu yang keempat adalah burung elang Elang adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan Elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan Sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah Sehingga kita dilarang untuk memeliharanya, membunuh, atau memburunya Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 38 Yang artinya Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi Dan burung-burung yang terbang dalam kedua sayapnya Melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu Quran surah Al-An'am ayat 38 Lalu yang kelima adalah cicak Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di rumah Hewan ini dilarang dipelihara Meskipun ada di rumah, seharusnya cicak dibunuh Sebagaimana pendapat Ummu Syarik, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak Sebagaimana sabda beliau adalah Dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim Hadis riwayah mutafak alaih Semua hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan juga untuk dipelihara Apalagi dimakan dagingnya Cicak juga termasuk hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor Membunuh cicak pun akan mendapatkan pahala Hal ini didasarkan pada hadith yang bersumber dari Abu Hurairah Raudillahu Anhu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan Maka ia mendapatkan pahala sekian Siapa saja yang membunuhnya dengan dua kali pukulan Maka ia mendapatkan pahala sekian kurang dari yang pertama Hadis riwayah Imam Muslim Kemudian yang keenam adalah tikus Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor Sedangkan dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam Sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit Adalah tindakan yang sangat dianjurkan Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi Kebersihan adalah sebagian dari iman Hadis riwayah Imam Tirmizi Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya Selain itu juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem Menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya Dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!